Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan gejala ringan dan sedang sah dijadikan hewan kurban. Selain itu, hewan ternak yang telah dinyalakan sembuh pada rantang waktu kurban, yakni tanggal 10 hingga 13 Julhijjah, sah juga dikurbankan. Ketentuan tersebut sudah difatwakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, bekerjasama dengan DPD Majelis Ulama Indonesia Kota Banjar, menggelar sosialisasi pemotongan hewan dan lalu lintas ternak dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku. Sosialisasi kali ini dihadiri sejumlah ketua MUI tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan. Materi yang disampaikan diantaranya Pedoman Pemotongan Hewan Kurban Selama Wabah PMK dan Patwa Majelis Ulama Indonesia No. 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Dalam patwa MUI dijelaskan, tiga kategori hewan ternak yang terpapar PMK yang sah dan tidak dijadikan hewan kurban. Hewan ternak yang terpapar PMK dengan gejala klinis kategori ringan dan sedang, seperti lepuh ringan pada celah kuku, lesu, tidak napsumakan, mengeluarkan air liur lebih, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Sedangkan hewan ternak gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kaki hingga terlepas atau menyebabkan pincang serta tidak dapat berjalan, bahkan menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Namun jika hewan ternak telah dinyatakan sembuh dalam rentang waktu kurban yakni tanggal 10 hingga 13 Duhiza, hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. MUI Kota Banjar mengimbau masyarakat tidak menyurutkan semangatnya untuk berkurban. Secara umum, ketika hewan kurban itu terbapar dengan wabah yang masih ringan dan sedang, masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi ketika itu pada kategori ketiga, di mana memang situasi hewan kurban itu sendiri sudah payah, yang parah, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Membawa kepada masyarakat, jadi sudah jelas satu dari Majlis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa tentang berkenaan ke orang kurban yang berbapar dari virus ini. Jangan adanya kepastian hukum ini, kemudian tidak sampai membuat masyarakat kemudian mengurungkan niatnya untuk berkurban, karena bagaimanapun juga kepada kurban adalah sulam wakadah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, Dr. Hewan I.I. Smelia mengatakan, pihaknya melaksanakan pemeriksaan hewan kurban sejak 4 hingga 12 Juli. Lebih dari 400 ekor hewan kurban telah diperiksa. Pemeriksaan menitik beratkan pada kesehatan terhadap PMK. Hewan ternak yang dinyatakan sehat ditandai dengan pemasangan label sehat. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan hewan kurban dari sejak tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli nanti. Jadi pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan posmortem. Untuk pemeriksaan antemortem ini dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Juli. Kemudian pemeriksaan posmortemnya tanggal 9 sampai dengan 12 Juli 2022. Untuk sementara sampai dengan saat ini sejumlah 491 ekor yang sudah kami periksa. Untuk pemeriksaan apa saja ini? Pemeriksaan kita menitik beratkan ke kesehatan ternak ya terutama terhadap gejala-gejala adanya penyakit PMK. Sejauh ini untuk yang bergejala ringan mungkin ada dan itu sudah kami tangani. Kemudian selanjutnya tidak kami beri pin sehat dulu. Ciri-ciri ternak sehat itu yang pertama suhu tubuhnya normal, kemudian aktivitasnya lincah, kemudian nafsu makannya juga baik. Setelah diperiksa, DKPPP Kota Banjar melakukan koordinasi secara intensif dengan pemilik ternak terkait distribusinya. Selain itu, peternak harus menjaga pola makan hewan ternak dan kebersihan kandang serta penggunaan disinfektan secara teratur untuk mencegah penularan PMK. Setelah dilakukan pemeriksa, kita tentu koordinasi dengan pemilik kandang kemana dia mengirimnya, apakah keluar banjar atau petpa banjar atau daerah banjar. Nanti kita setelah dari hari hak kurban sampai tanggal 12 ya, itu terus kita setiap hari melakukan yang tadi kegiatan setelah pemotongan hewan atau post mortem. Untuk menjaga kesehatan hewan ternak, pasti selalu persiapan pakan. Pakan itu diusahakan jangan langsung ngarit, langsung diberikan, karena di situ banyak kandungan airnya. Simpan untuk dikeringkan dulu, kemudian besok diberikan. Kemudian bisa memberikan konsentrat lainnya, contohnya satu yaitu ampas tapu. Alat itu harus selalu tersedia untuk sapi, karena tentu untuk kebutuhan cairan sapi, dehidrasi. Sebaiknya kebersihan kandang itu dilakukan setiap pagi, siang, sore. Jadi setiap ada fesis langsung dibuang, setiap ada fesis. Kondisi apapun diusahakan orang luar jangan membawa penyakit ke kandang. Makanya diperlukan ketersediaan desinfektan di kandang. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar bekerja sama dengan DPD MUI Kota Banjar berharap. Masyarakat berperan aktif menangani wabah PMK dengan cara melakukan pencegahan atau mengurangi penyebarannya. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.